yang aku di take beberapa kecewa kecewa oh my god hai selamat siang udah saatnya kita di sekte nempal ini bertunggu oleh semuanya aku nih kalo bukan dan Piko bertemu teman-teman 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 saya kiri ada 2000 orang saya tengah belum sarapan, saya kiri oh kiri-kiri lagi kiri kanan aku yang belum sarapan ternyata kita hadir bersama teman-teman dari Mariposa mana teman-teman Mariposa dan teman-teman yang paling meriah yang paling cukup teman-teman dari Mariposa kita sudah hadir disini terima kasih lo ya karena ada bunda kalo kita biasanya menjamu tamu dari teman-teman Falcon kali ini kita dijamu dari teman-teman Falcon di sebuah tempat yang ternyata mirip banget sama ruangan di rumah aku ijo-ijo kayak begini makasih lo yang diundang tinggal dimana? di hutan gantara di hutan gantara makasih lo ya makasih lo ya seneng gak kedatangan kita disini? enggak ya? seneng dong seneng sekali dong pas dateng tuh kayak di kanan tuh aura-aura itu cek banget paraguit gitu ya oke, kita disini sudah bersama teman-teman ada... siapa namu Beth? Beth ini ada ada gue lupa kan ini ada seganteng saking gantengnya menyalaukan mata loh ya dari sana dulu ada Dania tepuk tangan ada Sarah dan juga ada Junior yeay teman-teman Mariposa ini besok tanggal 12 Maret udah mulai sayang di bioskop ya sebelum kita mengulik lebih lanjut soal filmnya seperti apa dan juga pasti bocorannya mungkin teman-teman pernah saranakan seperti apa filmnya ada kejutan-kejutan apa sih ya jadi kita kenal dulu aja kali ya Dania sebagai apa? Zahra sebagai apa? dan kamu teman TK aku sebagai apa ya? teman-teman teman-teman jadi teman TK semuanya, Bu oke, silahkan sayang aku berpandisinya sebagai Amanda Amanda Zahra? aku di film ini sebagai Acha kamu Junior? sebagai Glenn sih? hei hei sebagai Glenn tepuk tangan eh ini mau tangan mulu sebentar ini adik aku mana? si Angga kok ga diajak? lagi bimbel ya? suami dia suami aku dulu suami kamu ya kamu udah berdari aku ya ya Angga lagi berapa hari? lagi syuting ya gak apa-apa Angga sebagai Iqbal ya betul oke, ini ngomongin soal karakter dari Mariposa Mariposa ini kan best on novel eh sorry wet path ya wet path novelnya juga ada sekarang kan Mbak Lulu ya dari novel kita udah tau dan aku tadi udah liat trailernya juga dan menarik banget disitu ada kejutan-kejutan banyak banget yang biasanya kalian berdua di film sebelumnya itu jadi pasangan yang saling saling mencintai ini disini ada yang cuek ada juga yang mengejar ya Tuh Zahra aku mau tau dong sekilasnya tentang Mariposa itu seperti apa sih? that's why judulnya Mariposa Mariposa itu artinya kupu-kupu dalam bahasa Spanyol jadi kupu-kupu itu semakin dikejar akan semakin menjauh iya sama kayak tadi yang kakak maksud sama kayak tadi yang kakak maksud kayak ada yang cuek dan ada yang ngejar nah sama kayak ini tuh ibaratnya tuh kupu-kupunya itu Iqbal yang ngejarnya itu Acha ya jadi malemnya sih ya pak gue ini iya boleh oh begitu ya salah ya Allah karakter Dania sebagai temennya atau sahabatnya dan kamu sebagai sahabatnya si Acha dan kamu sebagai sahabatnya si Iqbal atau engga begitu ya kamu melihat cerita ini bagaimana sih kenapa? Rian oh Rian ada dua ya yang cowok ya ada tiga satu lagi Juna namanya oh Jun Juna kalau Juna itu temen yang suka sama Acha oke saingannya Iqbal oh begitu jadi tuh masih rivalnya ya mereka ketiga tuh main di Olimpiada main main menjadi perwakilan di sekolah Iwana jadi perwakilan sekolah SMA Iwana oh begitu untuk Olimpiada Science satu sekolah jadi kayak Juna Acha sama Iqbal itu jadi murid terpintar untuk mewakili oh i see i see dari karaktermu yang asli seperti sebagai Dania dengan kamu sebagai si Amanda itu ada ini gak sih kayak perbedaan yang cukup signifikan kalau perbedaan ya ada karena aku itu bukan orang yang pemarah banget bukan orang yang kalau marah diungkapin tapi kalau aku dibendam iya iya oh iya om coba air laki air laki oke terus terus aku tuh yang kayak gitu sedangkan si Amanda ini harus mengeluarkan semuanya vokal gitu eh lo ya gak boleh kayak gitu itu betul itu betul sedangkan aku kalau marah gue casting gak buat sebanyak habis itu besok langsung ya oh besok boleh kalian gak ada pasangannya loh wow pinco let's oke kalau kamu sebagai sahabatnya si iqbal junior kamu gimana sih karakter disini kamu memproteksi iqbal atau justru malah enggak aku aku disini karakter Glenn itu gak terlalu penduli tentang cewek cowok enggak enggak jadi dia ini betolak belakang banget sama karakter iqbal aku sama Rian ini beda tipis kan kalau Rian ini dia masih suka-suka sama cewek nah ini masih suka cewek berarti Glenn gak suka cewek oh iya Allah Glenn bukannya iya 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 Glenn bukannya gak suka cewek dia lebih kayak mau enjoy life dulu oh karir sekolah dulu sekolah juga enggak enggak juga dia lebih ke jalanin aja udah gitu dia gak punya tujuan hidup iya 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 senangnya Glenn kok bukan junior oh gitu ooo ooo terus 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 karena Glenn tuh bapaknya yang tua nya yang kaya jadi dia kayak udah jalan enjoy aja gitu oke kalau satunya lagi sih siapa? Rian bila-bila tipis orang Rian juga hampir sama ya dia suka macahnya oh gitu bener-bener itu dia suka macahnya dan dia maksudnya Rian itu menjadi pencair suasana yang oh icebreaker betul apa? icebreaker namanya pencair suasana dan langsung eh langsung gitu gimana? langsung gimana? rotek rotek gitu rotek 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 di sini dari temen-temennya satu geng oh iya kamu belum sayang ini yang penting loh say oke ini Zara sebagai memerankan sebagai karakter Aca cewek yang berani cewek yang aduh gomah udah gak malu kayak gitu gimana sih ada perbedaan gak gitu juga sih serem jadi gini kalau Aca itu jadi Aca itu anak kelas 2 SMA yang satu angkatan dengan Iqbal dan yang lainnya dia itu tipe anak yang emang ceria ke semua orang cerita ke semua orang cerita ke semua orang jadi nyaris centil keliatannya tapi sebenernya dia itu dia itu pinter banget nyaris jenius karena dia jago banget dalam hal-hal sains sains dan dia itu baru ngeliat cowok yang gak suka sama dia adanya si Iqbal ini karena dia tuh nyari sempurna si Aca itu kalau kata junior di ini ya di trailer kata Glenn ya aku bisa tuh sempurna terus akhirnya gue lagi mau apa ya akhirnya kamu mencari berbagai cara untuk bisa deket berbagai cara untuk bisa deket ke sana jadi Aca itu tipe yang ambisius kalau misalnya dia udah suka sesuatu harus ambisius waduh kalau aku mah bukan ambisius lagi maksud kalau gini terus 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 oke kalau kita lihat kamu kan kamu image Aca kan sebagai dulu kan di film sebelumnya kan kamu juga orang yang sangat kalem saling mencintai tertindas disini kamu di film yang baru ini yang di Mariposa kamu sebagai orang yang agak agresif tertindas tertindas makanya tertindas oleh society dulu kan dulu kan jaman-jaman masih buda belia sekarang udah SMA kan kesulitan apa yang kamu hadapi? kamu kenapa sih kita selesaikan di luar? ya Allah ya Allah gosif lagi gimana pertanyaannya? tantangan apa yang kamu dapatkan mungkin ada kendala kamu harus harus apa untuk fit in dengan karakter si Aca ini bagaimana? kamu aja mungkin ada pendalaman karakter pertama di gua dulu atau gimana? aduh kalau misalnya aku pendalamannya jadi kupu-kupu dulu sih wow langsung kupu-kupu ini terlalu kupu-kupu ya jangan-jangan ini hijau gloria siku aduh memang jawab sekarang jawab sekarang oke oke pendalaman karakter oh iya jadi gini ha 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 pendalaman karakter ya Allah ya Allah baru-baru pulang mau berdua nanti ya oke jadi aku secara pendalaman karakternya sebenernya lebih terbantu dengan pasangan aku di film ini ku Ange karena sebelumnya kita udah pernah main di satu film barengan yang di film ini kita jadi udah saling tahu sama satu sama lain yes saling tahu kalau Allah gak acting gimana Zara acting gimana kita sama-sama pendalaman gimana sampai akhirnya kita membantu saling membantu untuk gimana sih bikin karakter ini beda dengan karakter kita yang dulunya udah melekat di kita oke dan gimana caranya bikin orang-orang itu bisa amazed dengan film Mariposa dan tanpa meninggalkan image kamus dengan film aku yang dulu betul jadi kayak lebih diskusi dengan sutradaranya juga dengan acting coach-nya juga dengan diri sendiri juga lebih sering baca script jadi itu membantu banget untuk aku masuk ke dalam karakter si Aca ini karena sebenernya di novelnya pun si Aca ini karakternya udah beda banget sama aku yang di film yang sebelumnya jadi kayaknya bantu banget sangat drastis ya perbedaannya ya oke tapi tanpa meninggal image dari seorang Zara sendiri begitu ya oke kenapa tuh kamu bilang kalau ngomong kamu pengen belajar gak ngomong cepet iya boleh sih gini aja ngomong cepetnya belajarin sekarang aja dulu kamu gak tertutupan BA gitu lho oke ini mas Fajar Bustami sebagai director Bustami Bustami iya Bustami iya Bustami kali apa mas Fajar ngasih advice apa aja buat kamu Sayang kalau Sayang waduh ini loh jadi aku Aca ini jadi kalau mas Fajar itu sebenernya memang waktu kita lagi proses reading atau pendalaman di film Mariposa ini dia lagi ada project juga sebenernya jadi selalu menyempatkan data untuk mengontrol kita tapi dia tuh tipe yang di lokasi itu kayak teman yes dan tipe yang open banget gitu kalau misalnya kita mau cerita mau apa jadi kayak dia lebih ngebantu kita masuk ke dalam karakternya yang lebih kayak yang menurut kamu bagus gimana coba lakuin jadi kayak dia ngasih kebebasan ke kita untuk kita bikin karakter itu sendiri kamu junior kamu gimana? selama kamu proses syuting ada gak kira-kira oh bagian ini kayaknya gue kurang ini dia kita soalnya kan reading itu ada selama sebulan sebulan reading jadi kayak terus disela-sela itu aku juga ketemu sama Kaluluk terus aku ada promo novel Glenn sempet waktu itu jadi aku bisa eksplor aku bisa nanya-nanya ke banyak orang gimana karakter Glenn itu dan gimana kamu sayang? karena ini keluar dari karakter aku dan karakternya lebih ke si Zara juga jadi aku tuh lebih banyak diskusi sama Zara Zara kalau misalnya ini enaknya gimana ya? aku sama Dania itu kebalik dengan karakter kita di film jadi di film itu sebenernya kalau in real life nya dia itu aca apa Amanda? oh begitu jadi kita tuker-tukeran untuk saling secara langsung kan sebelum kita main film ini kita berdua itu udah sahabatan oh begitu dan udah deket juga karena ada banyak hal yang kita laluin gitu kan jadi kayak kalau chemistry mungkin gak usah ditanya lagi lah ya kita udah deket jadi di film ini kita lebih saling bantu untuk bikin karakternya masing-masing lebih masuk ke karakter masing-masing lebih bikin baru ekspresi intonasi itu penting banget ya kalau di film apalagi untuk sekelas mereka begitu kan aku main film ya? eh? kenapa? mau banget jadi apa sih? ada logan gak sih disini? aja sih jadi yang benerin itu kaca enggak bener-bener belum dia ya? kalau kuku punya belum dapet oh belum dapet? aduh pas banget ntar ya oke ini syuting dari berapa lama sayang? berapa lama memakan waktu untuk proses take-nya sendiri? kalau syutingnya itu 20 sekian hari tapi kalau readingnya kita 1 bulan full 1 bulan reading kemudian hampir sebulan untuk proses syuting ada sekolah kemudian juga ada adegan renang-renang begitu kamu harus kita pake stuntman gak sih kalau kamu renang tenggelam itu di laut itu? kalau tenggelamnya itu disediain stuntman disediain stuntman tapi lebih banyak menuruhin akunya oh ya karena aku dan Angga itu workshop untuk adegan di kolam renang itu lumayan hati-hati lo berenang cuma sekarang ya cewek lumayan imbang dengan kita proses reading jadi kayak semuanya sama dan lebih belajar gimana caranya menyelam caranya tehan nafas di luar air jadi kita harus belajar cara pasang lepas oksigen oh gitu juga? cara kita ngasih tanda kalau baik-baik aja ada masalah di kuping ada masalah di ini, itu, ini, itu karena tekanan di bawah air itu beda sama kita di atas kan? selain adegan akhir-akhir tadi kamu harus menyelam harus tahan nafas adegan lain yang dirasa bagi kamu, bagi seorang Zara itu aduh ini kayaknya perlu ulang lagi deh itu ada gak? kalau yang aduh untuk di ulang lagi deh aku gak bisa menilai diri aku sendiri sebenernya kayak gak bisa ngeliat kayak ini gue lag nih, ini gue ini gak bisa ngitung gitu jadi paling kayak aku nanya mas Fajar gimana? udah oke belum? cuma ada adegan yang lumayan susah yang aku di take beberapa eh apa? kecewa oh kecewa, oh my god aku takut aja takut aja diem kamu juga takut kecewa tapi kalau ngomong, takut tapi kayaknya kalau gak di eh, ada lagi, ada lagi dimana, dimana oh dibawah aku ada ngapasin gak? oke, kita pasti banyak banget bahas dan leak song ah Maribosa karena paling banget ada insight menarik juga yang kita belum kulik dari mulai mungkin dari sisi adegan-adegan apa yang sekiranya ada yang di cut gitu gak sih adegan-adegan dalam proses sinetra sama sih salah fokus gue ya yaudah kita berbulu ya kita berbulu jangan kemana-mana masih disini di Gen Pico bertanggung bersama teman-teman Maribosa yaudah